Hai wg bersama gue kali gue lagi main game ideal dinastot ya kali ini gue lagi login ke akun kedua gue ya Hai jadi gue mau tawarin akun ini gitu ya gua mau fokus ke game yang lain gitu nanti kedepannya gue mau main game lain gitu pengen gue fokusin game lain ya ideal dinasti gue tetap main sih karena gue ada akun tuh ada dua ya ibarat ini laku atau yang satunya laku yang satunya ada lagi gitu paling mau main sekedar-sekedar login-login kayak santuy bener-bener santuy ya jadi kurang lebih akunnya kayak gini lah ya General itu UDPs utamanya ganjilong tapi ini kalau di server ini ya masih lumayan aku ini masih lumayan masih kayak top 1 ap5 atau masih bisa lah top 5 top 5 top 4 tuh masih bisa lah kalau buat di arena ya arena atau perang tata tuh masih ya masih masih bersaing lah ya tapi kalau mau top 1 ya agak jauh ya top 1 tuh vp-nya tinggi terus mainnya rajin ya jadi Hai ku akun orang pokoknya di mainin orang lu aku tapi login terus itu jadi agak jangan berharap top 1 aku atau top 3 itu masih ya tergantung lu aja mainnya rajin memang enggak gitu kalau gue sih mainnya tuh kayak sekedar daily gitu bahkan perang tata aja sekarang gua udah nggak login lagi gitu Hai pantat aku ada nggak ikut betting-betting lagi kayak bodo amat gitu mau Hai persetan dengan itu ya gua cuma login daily kelar udah offline gitu Hai jadi kurang lebih kayak gini ya kali ini gua belum menaikin karena gua nggak main goji ya gua mau ganti ke juga liang tuh gua disiapin juga liang tinggal menunggu bola pergerakan bintang ya karena itu belum cukup bolanya ya Hai nah ini gua sekarang masih top 10 BP ya tapi BP enggak terlalu menentukan hasil lu bisa menang apa enggak kalau di separ gitu ya apa di tes duel ya Hai kadang kayak gini lu gua kasih contoh aja nih kayak ini top 3 BP di server gua 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 hajar tuh dia general jelek gitu Builnya jadi BP tinggi tapi Buil general lu tuh enggak maksimal jadi bisa kalah lu ya sama BP di bawah lu gitu intinya gitulah Hai BP nya kecil ini gara-gara bantuan gua ya bantuan gua tuh Gadli UB dan Gadli UB itu belum gua apa masih bintang 5 Nah itu bedanya ya Hai terus Gojia gua juga masih bintang 11 sebenarnya bisa gua up ke B12 cuman gua nggak mau main oke Gojia gitu kalau gua up nanti bahan buat tuker pergerakan bintangnya itu bolanya nambah banyak ya jadi gue biar aja B11 dulu tuker dulu ke juga liang jadi dari 11 nanti gua manual ke-12 juga liang jadi nggak capek itu ngumpulin pergerakan bintang bolanya tuh ya kebanyakan tuh lama nunggu nya kalau bisa tuh harusnya B10 aja ya B10 tuker langsung ke juga liang baru manual up gitu ya sampai kayak B12 ya Hai nah ini gua mau bergaca-gaca bisa gua gaca ini gua ada tiket-tiket Oke gua harus lanjutin progres aku dapet ini ya kayak harus adain gua up gitu siapa tahu gua dapet kejang liau kedapa dua jang liau atau gua dapet siapa gitu gak juga gitu kan atau Gadli UB dapet lima gitu kan bisa up B10 gitu kan kalau gua ab10 Gadli UB gua sih udah pasti BP naik lagi ya terus buff dari Gadli UB nya itu nambah bagus ya Hai startnya nambah ya dari 15 persen 20 terus dia 25 ya 25 kalau nggak salah B10 waduh ini event jadi gua nggak kraft ini dulu nih gua pecah lagi anjir anjir selalu begini kadang-kadang jadi kadang-kadang pecah ya tapi banyak pecah yang dibanding jadi padahal itu gua udah mau penuh ya itunya ya jaminan pd-nya sudah mau penuh ya tapi kok enggak penuh-penuh ya Hai gokil banget anjir lu lihat itu 2017 Oh penuhnya tuh 1100 kali ya tuh dia pecah 1300 pecah lagi nambah lagi jadi 1000 berapa masih 1330 waduh masih 1038 1047 Hai gagal lagi kah jadi 1054 tuh gila udah dekat lagi 1100 kayaknya abis 1100 mungkin ya atau 1500 nggak ngerti gua gua hai 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 solepon kayak gini nih gua karena suka lupa ya belum gua kelarin waktunya abisnya itu yang gua juga kadang-kadang itu disitu yang progres gua tuh kayaklah jadi lambat ya harusnya FN ini nih nih hari terakhir nih harusnya gua tukar dulu gitu karena gua belum tukar udah abis sepenuhnya tuh kayak gitu tuh yang bikin kacau ya yang harusnya kita progres itu bisa naik naikin power gitu jadi nggak naik ya kampret ya Hai jadi nggak nama GG gitu jadi ampas ya janwai ya lumayan yang buat galeri ya buat ini ya buat jadi PP foto profile aja ya tapi dia nggak bisa diubah tampilan baru ya kalau si janwai itu ya tampilannya mukanya kayak begitu aja ya nggak bisa diubah jadi tampilan baru kalau tampilan baru tuh lebih sangar ya keren ya ada beberapa general yang tadinya gambarnya jelek jadi bagus ya jadi sangar ya menurut gua ya keren lah pokoknya ada beberapa yang jadi keren Hai Kejang Liau aja keren tuh di tampilannya itu jadi wihs kayak lebih lebih keren sih asli dibanding yang Liau yang tampilan gambar yang biasa ya yang baru itu ini yang lebih mantep Hai lumayan gitu ikon biar nggak bosen ya karena gue bosen sama ke ikonnya itu itu aja ikon yang sering gua pakai itu yaitu ya apa sih namanya evil cawcow itu evil cawcow tuh keren sih dia mukanya itu garang itu gila ya pucoknya keren nggak Hai mantepnya di cawcow nah nih gua kasih tau ya border gua nih masih pakai arena ya ya seharusnya sih kalau nggak di fix ini lu bakal tenang lama kayak itu ya permake macam permanen itu ya terus ini juga border yang burung burung ponix event itu ya kalau ibarat yang arenanya di fix itu pakai border burung ponix Hai pakai itu juga boleh lah itu yang penting lah ada border klap klip gitu ya dibanding border lu kosong gitu kan kacau ya ini enggak pernah dapet kayak payah banget ya itu binang lima lumayan keconnya banget dapetnya susah terlihat cok mungkin udahlah ya habis ini udahlah ya janganlah simpen kalau ada event gitu karena event tuh perlu nge-draw disitu ya kayak 10 kali gitu ya makanya sayang kalau dihambur-hamburin Hai nah ini juga payah nih dapetnya jackpotnya tuh susah ya susahnya tuh kayak gacha gacing impact anjir pt-nya cacat banget asli-asli enggak dapet-dapet anjir nah ini sih jenny arpnya gacha tiket ini tuh isinya bintang satu semua anjir gila Boy Boy bintang satu ya bukan abang gojek ya dikasih bintang satu rating doangnya sakit ya kita nge-gacha game ini kalau dapet bintang satu juga sakit palahnya dapat ini saat di bintang tiga aja udah sampah bintang satu anjir parah banget menurut gua kayak enggak ada gunanya sih bintang satu di game ini tuh untuk apa ya dari tumba nggak bisa dibuang juga poinnya kecil gitu kayak emang bener-bener enggak ada gunanya gitu paling kalau buat ini aja ya buat apa sih lu perang tata tuh biar lu masuk ke TV tuh nah pakai game bintang satu biar bp-nya tuh kecil ya pakai itu sih pakai kalau buat itu ya capek nih gua buang-buangin general nggak pakai makanya kalau bisa nih akun gua kalau ada mau beli ya ya gua buka 300 lainnya 300 nego tipis lah akun ini kalau lu mau ya silahkan ya lu lanjutin mainnya ya ya jadi lu yang honor baru gitu gua udah mulai capek aja main gua main game edel ini kalau akunnya ada dua ya capek gua iya soalnya gua main game lain juga kayak mobil Legends main Genshin Impact waduh Genshin Impact tuh explore map aja kalau di event itu udah capek coy itu game yang nggak bisa mainnya sebentar tuh mainnya tuh minimal login satu jam hampir satu jam main empat puluh menit lah yang enggak nyampe satu jam juga sih karena gamenya itu berat panas ya 40 menit lah paling lama gua main tuh kelar sudahan udah gue udah main game lain tuh kayak mobil Legends iseng-iseng mobil Legends kan terus main game lain lagi gitu nanti balik lagi ke Genshin Impact tuh karena belum kelar Hai soalnya dia keres Tamina juga ya sambil penuh tuh kayak gua karin dulu tuh soal lebih enak juga sih Emang kalau game grafik yang kayak Genshin itu memandang waifu nya enak gitu kalau game-game begini itu game Idol ke dinasti ini tuh game santai bukan game utama ya game-game sampingan gitu ketika lu main game kayak macam Genshin Mobile Legends lu udah kayak capek itu main-main game gini bisa capek lu kayak bosan gitu kayak capek baru main game-game ideal kayak gini karena game-game gini tuh game santai kalau sekadar daily itu kayak menurut gua 10 menit cukup sih 10 menit kali daily daily doang tuh ya kelar gitu idealnya pasti ya kecuali harus login perang tata atau invas apa itu ya perang tata dia bettingnya itu yang perlu terus kayak lu mau reset arena kalau lu mau Uber satu sama tiga ya kan sekali saling gebok-gebokan arena ya kan itu juga untuk kalau kayak gitu ya ya harus login sama yang perang puncak udah kayaknya kalau perang yang perlawanan itu kayaknya perlu slogan cuma bodo amat menang syukur ya kalian sudah gitu yang penting itu perang tata perang tata puncak puncak juga enggak terlalu penting sih kalau buat bettingnya sih yang enggak penting karena susah ya betting di pulang puncak tuh susah sih pasti lu ada salahnya salah betting lu al-in bangkrut udah gitu ya itu kayak sia-sia aja gitu lu betting dari awal ujung-ujung ngebangkrut habis juga itu ya kayak percuma aja mending usah login sekalian nih kok gua gacha dapat sampah semua minimal tuh dikasih yang bagus kayak ya ke juga gitu toh HP itu apalagi kayak jangan liao gitu gua perlu juga gitu tapi enggak dapet loh gila emang gua habis token rekrut itu udah berapa ya teras langit juga di gila lulus aja tuh ini kayak waduh gila ini jongenya tuh bisa begitu ya enggak ada bintang lima nyetok bintang bintang empat terusnya sedangkan gua posisi Aduh dapatnya dapatnya itu lagi di Ochan ya aduh gua tuh nggak main di Ochan dapat di Ochan jadi Aduh kayak sayang gitu ya ujung-ujungnya berakhir jadi tumbal sih di Ochan ya jadi tumbal berakhir ini udah enggak ada yang bisa pegaca ya Allah abis ini sebenarnya ada di kira kutat itu ya masih bisa gaca cuman gua mau simpan buat event Aduh gila dapatnya evilsimai anjir generalnya sih itu ya Sopi Sultan saya permuda tuh lupa gua sampai slow slow itu namanya selokanya apa-apa Slovakanya gitu namanya itu orang tuh pakai file itu ya semai waktu itu semuanya dikasih soal naga yang merah itu anjir ya iyalah ya Sultan yang builnya ngeri gitu nggak usah dia ya darwis aja kalau builnya di GPT dipindah dengan kevesimai juga orang bakal kesusahan lawan gitu oke mungkin video gua air sampai sini aja ya gacanya apa sih kalau aliminat ya kurang lebih 300 nego tipis ya aku ini ya thank you thank you